Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga serta menjajaki pembangunan satu tahun ke depan, pemerintah daerah Merauke menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan daerah. Sekitar 300 peserta musyawarah dari berbagai kalangan di Merauke mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan selama dua hari di Merauke. Pada pelaksanaan musyawarah tersebut dibahas, berbagai rencana pembangunan hingga tahun 2020 mendatang dari berbagai sektor, seperti sektor transportasi, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta berbagai komponen penunjang pembangunan di Merauke. Menurut Ketua Pelaksanaan Musyawarah, Esau Honbori, selain akan membahas rencana pembangunan setahun ke depan, musyawarah ini juga akan melakukan evaluasi terkait kinerja bupati. Menurut Ketua Pelaksanaan Musyawarah, Musyawarah RKPD tahun 2020, kita merencanakan apa yang diperlukan tahun 2020. Yang pertama kita bersikronkan antara hasil musyawarah listrik yang sudah diperlukan lagi, dengan melaksanakan forum yang tidak sudah lebih terpaksa melupakan tahun 2009 Maret, dan sekarang puncaknya adalah forum yang didorong dalam rencana kerja SKPD, yang kemudian disini melihat pulang lagi ya kegiatan apa yang merupakan kegiatan prioritas mereka. Nah kegiatan prioritas mereka itu tidak ada diperlukan pada saat musyawarah, Bupati Merauke, Freddy Gepse, saat membuka kegiatan Musyawarah Bank, meminta semua peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik, agar hasil dari Musyawarah Bank dapat lebih berguna untuk pembangunan Merauke. Muhammad Ritual melaporkan dari Merauke, Papua. Muhammad Ritual melaporkan dari Merauke, Papua.